Oke guys, selamat pagi Kita ketemu lagi di Belajar Bareng ya Hari ini kita akan Membongkar sebuah paket Paket ini berisi Berisi barang ya Tentunya barang yang Tidak terlarang Kita lihat Dikirim dari Toko online Jasa pengirimannya Barang ini belanja dari Tokopedia Maaf Menyebutkan Toko onlinenya Paket ini dalam keadaan Yang belum pernah dibuka Dari penjualnya ya Baru sampai Langsung dihubungkan saja Ini nanti akan Dipergunakan untuk Kipas Yang menggunakan Air Pertama kali kita cek Kondisi Spool Ini dalamnya Dua spool Spool kipas Amat aman Sati-rati Terima kasih telah menonton Saat pengecekan kita lakukan Kita mempergunakan beberapa alat Di antaranya Multi tester Multi tester Yang dipergunakan Kita Ukur Multi Apakah ini Seru bunyi baik Ini nanti yang akan kita ganti Jadi nanti ada Modifikasi sedikit Di bagian as Bagian as Basisnya ini Tidak sesuai Jadi nanti ada Modifikasi Kita baca Keterangannya Wah tidak ada keterangan disini Yang bisa Memberi petunjuk Tidak ada keterangan Yang bisa dibaca Tapi Ini sudah ada petunjuk disini Untuk kapasitor Kita tes Menggunakan multi Jadi Kita ukur Oh meter Jadi kalau kita ukur ini Di semua Pin outnya ini Harus Bergerak Mungkinnya harus bergerak Bergerak semua ya Kalau ada salah satunya Yang tidak bergerak itu Berarti Kumparannya Di dalam motor itu Terputus Jadi nanti misalkan Motornya itu bisa Berputar Tapi Putarannya itu Tidak bertenaga Karena Ada Coil atau Lilitannya Yang terputus Di Pinggir jalan Di tengah jalan Untuknya Oke untuk berikutnya Kita akan Hubungkan motor ini Ke listrik Ke listrik Kita persiapkan tegangan Yang kita pergunakan Kita gunakan Jack stacker Yang ada kabelnya Berkabel Dan salah satu ujungnya Ini Pakai jepit buaya Kecil Pakai jepit buaya Ini kapasitor Dia berdiri Sendiri Terus Disini sudah Ada Tanda Dari toko Tanda ini adalah Petunjuk Mungkin ini adalah Netral Netral Itu artinya Kutub Sebelah Kita kasih Satu Disini Kita pastikan Pada Bodi Tidak Tidak Terhubung Tidak Tidak bergerak Kalau bergerak Artinya Motor ini Nanti Nyetrum Nyetrum Kalau dikasih tegangan Oke Karena ini baru Kemungkinan bagus Kemungkinan baik Kita pastikan Kabel-kabelnya Tidak ada yang Nempel di meja Nanti karena Mejanya ini logam Jadi bisa Nyetrum Hati-hati Karena ini adalah Harus Listrik Bertekanan Tinggi Bertegangan tinggi Tidak boleh Dekat dengan Anak-anak ini Akibatnya kita berbahaya Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita mulai Ya Dia berguling-guling Karena bawahnya ini Ada asnya ya Seperti lagi Kita putar ke kiri Kita coba kekuatan Putarannya ya Menggunakan Beban Oke Bebannya kuat sekali Pada ya Sepit warna merah Kita coba ke Sepit yang Warna Hitam Bagus Kita coba ke Sepit Warna Kuning Dia muter juga ya Bagus Lebannya Kuat Tenaganya kuat Oke Saudara Demikianlah video yang Bisa Saya Berikan Di kesempatan Kali ini ya Semoga Menjadi Apa Memperkaya pengetahuan kita Khususnya untuk Pengecekan Dinamo motor Untuk kipas Semoga video ini Bermanfaat Silahkan Di Share Di like Jangan lupa Subscribe Jangan lupa subscribe Buat Subscriber Semoga Membantu Dalam kesulitan Pemasangan Dinamo Pada kipas Apabila ada kesulitan Nanti Anda bisa Komen Di Kolom Komen Di bawah ini Semoga Bermanfaat Dan Sehat Selalu Terima kasih